Selamat datang di Kuliah Alterasi Batuan, KL5043, Prodi Teknik Geologi ITB. Saya, Edi Sucipta, akan mengajarkan identifikasi mineral menggunakan mikroskop polarisasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sifat optik mineral alterasi hidrotermal, yaitu mineral kalsit. Mineral kalsit merupakan anggota dari mineral kelompok karbonat trombohedral. Yang mempunyai rumus kimia kalsium karbonat. Pada sayatan ini, mineral kalsit hadir sebagai agregat kristal anhydral yang menggantikan mineral asal berbentuk prismatik. Pada pengamatan ortoskopik Nikol Bersilang, mineral kalsit ini memperlihatkan bias rangkap ekstrim dengan warna interferensi order 4 ke atas, serta terlihat adanya kembaran polisintetik. Pada pengamatan ortoskopik Nikol sejajar, mineral kalsit tidak berwarna atau colorless, dan mempunyai perubahan reliat rendah dan tinggi pada saat meja sayatan diputar. Mineral kalsit pada sayatan ini berasosiasi dengan mineral klorid, berwarna hijau dengan bias rangkap rendah, mineral kuarsa dengan kristal anhydral, tidak berwarna dan bias rangkap rendah, mineral epidoat berwarna kuning kehijauan dengan reliat tinggi, serta mineral plagioklas albit dengan bentuk prismatik tidak berwarna dan bias rangkap rendah. Pada sistem alterasi hidrotermal, mineral kalsit terbentuk pada kondisi pH netral, dari temperatur rendah sampai tinggi, dan merupakan mineral khas tipe alterasi propilitik, jika berasosiasi dengan mineral klorid, kuarsa, epidot, siulid, dan plagioklas albit, dan pada temperatur rendah, kuarsa digantikan oleh silika. Pada tipe alterasi sekarang, mineral kalsit akan berasosiasi dengan mineral tremolid, klinopiroxen, dan kuarsa. Demikian sifat optik mineral kalsit. Terima kasih.